Intro Shalom saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan Hari ini kita diberikan hari baru pemberian Tuhan Iriman Tuhan menyapa kita secara luar biasa Terambil dari Roma 8 ayat yang ke 24 demikian Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus pada saat para petani mengolah sawah Menyebar benih padi, menyebar pupuk, mempersiapkan irigasi yang baik Menjaga sawah dari hama dan memelihara tanaman yang tumbuh Para petani pasti memiliki pengharapan bahwa apa yang telah mereka lakukan Akan membuahkan hasil yang baik Tidak ada petani yang tidak memiliki harapan atas jerih lelah yang telah dilakukan Semua dilakukan dengan sabar dan kemantapan Hanya untuk mewujudkan harapan di dalam hidupnya Demikian pula dengan kita Pastilah dalam hidup ini kita memiliki pengharapan Yang namanya pengharapan memang belumlah nyata terlihat Namun yang jelas setiap orang yang memiliki pengharapan Akan memiliki semangat dan kegigihan untuk menjalani kehidupan Manusia hidup memang tidak hanya diwarnai oleh kebahagiaan saja Hidup manusia juga diwarnai dengan kesengsaraan Khususnya di tengah-tengah kesengsaraan itulah kita membutuhkan pengharapan Pengharapan orang percaya adalah kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan Kasih karunia keselamatan adalah hadirnya kerajaan Allah Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah Seumpama pohon sesawi yang tumbuh menjulang tinggi dan rimbun dedaunannya Begitu rindangnya pohon itu sampai-sampai banyak burung yang bersarang di situ Burung-burung itu merasakan ketentraman dan kedamaian Karena tempatnya bersarang sangat melindungi mereka Demikianlah bagi setiap orang yang berharap akan kehadiran kerajaan Allah Kepadanya akan diberikan ketentraman dan kedamaian selama hidupnya Apakah kita sedang dalam tekanan kesengsaraan? Marilah kita datang kepada Tuhan Sehingga kita boleh mendapatkan pengharapan untuk bekal melanjutkan kehidupan Tetap percaya, tetaplah berpengharapan Karena itulah yang dikendali Allah dalam Kristus Yesus Amin Mari kita berdoa Tuhan tolong kami Agar kami menjadi anak-anak yang mempunyai pengharapan Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil Terima kasih Bapak Surgawi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah Amin